Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Aja Harajek kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal dari present value dan future value sebelum kita mengerjakan soal jangan lupa kalian bisa di klik tombol like-nya di komen jika video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe dan di klik tombol loncengnya juga untuk soal pertama yaitu jika Anda diberi pilihan yaitu mendapat uang 3 juta sekarang atau uang 3.400.000 tahun depan serta diketahui suku bunga tahunan 12% sebelum memilih manakah yang paling menguntungkan maka soal yang pertama yaitu carilah future value dari present value senilai 3 juta soal yang kedua carilah present value dari future value senilai 3.400.000 kemungkinan banyak orang akan memilih uang senilai 3.400.000 untuk tahun sekarang dan ada satu orang yang akan memilih uang 3 juta untuk di tahun depan tetapi perlu diingat kita ada suku bunga tahunan 12% lalu manakah yang lebih banyak apa uang 3.400.000 atau uang 3 juta yang akan diambil di tahun depan baiklah kita akan masuk ke cara penyelesaiannya untuk rumus mencari future value yaitu present value dikali buka kurung 1 ditambah buka kurung i i itu bunga dikali t t itu waktu tutup kurung dan tutup kurung untuk mencari present value caranya yaitu future value dibagi buka kurung 1 ditambah buka kurung i dikali t tutup kurung dan tutup kurung disini saya akan mengerjakan soal pertama yaitu mencari future value dari present value 3 juta rumusnya ini seperti diatas present value nya 3 juta sedangkan i atau bunga tahunannya 12% dan waktunya tahun berarti 1 tahun 3 juta dikali 1 ditambah 0,12 kita mengerjakan yang perkalian dulu 12% x 1 lalu langkah selanjutnya yaitu 3 juta dikali 1 ditambah 0,12 dan hasilnya 1,12 lalu langkah yang terakhir 3 juta dikali 1,12 hasilnya yaitu 3.360.000 lalu gimana dengan present value apakah lebih banyak dari future value baik kita akan hitung juga rumusnya sesuai yang diatas ya future value nya 3 juta 400 dibagi 1 ditambah buka kurung suku bunganya 12% dikali waktu t waktunya 1 tahun jadi 3 juta 400 dibagi 1 ditambah 0,12 kita harus menghitung perkalian dulu lalu 3 juta 400 dibagi hasilnya 1 tambah 0,12 yaitu 1,12 setelah itu dibagi 3 juta 400 dibagi 1,12 hasilnya 3 juta 35.714 lalu manakah yang lebih banyak jelas future value lebih banyak daripada present value jadi kesimpulannya future value lebih banyak daripada present value soal yang kedua adalah hitung bunga tepat bunga bankroll dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 60 juta sejak 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 dengan bunga 9% jadi kita mencari bunga tepat bunga banker dan bunga biasa promos untuk mencari bunga tepat yaitu T sama dengan jumlah hari dibagi 365 jika tahun kabisat maka 365 ditambah 1 tahun kabisat tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4 contoh seperti pada soal itu tahun 2020 jadi termasuk tahun kabisat jadi T sama dengan 64 dibagi 365 25 plus 1 terus hasilnya T 64 dibagi 366 dan ketemu hasilnya yaitu bunga tepatnya 0,175 untuk perhitungan harinya seperti ini kita harus mencari bunga bankroll kita harus mencari bunga bankroll yaitu jumlah hari dibagi 360 lalu kita kerjakan soalnya ya jumlah harinya berarti 64 dibagi 360 hasilnya bunga bankroll yaitu 0,178 kenapa tidak ditambah 1 padahal itu kan tahun kabisat tidak karena tahun kabisat berlaku hanya untuk bunga tepat bukan bunga bankroll atau bunga biasa kita lanjut ke bunga biasa promos untuk mencari bunga biasa yaitu T sama dengan X dibagi 360 untuk mencari X caranya ialah X sama dengan 360 buka kurung Y2 dikurangi Y1 tutup kurung ditambah 30 buka kurung M2 dikurangi M1 tutup kurung ditambah D2 dikurangi D1 selsoo di mana Y2 dikurangi L1 dikurangi M1 kali ini ép sudah terlebih glor hela AN ini dan ketuan-D2 dikurangi M11 di tahun berus Рusł dimana Y2 itu adalah bulan sedangkan D3 adalah hari Juli termasuk bulan ke-7 Di soal adalah bulan ke-2 Jadi masuk ke bulan ke-2 Dikurangi Bulan pertamanya Yang ada di soal Itu adalah Mei Berarti Mei adalah bulan ke-5 Ditambah Harinya 4 Juli Berarti 4 dikurangi Hari pertamanya 1 Mei Jadi dikurangi 1 Hasilnya 30 Dikali 2 Ditambah 3 Kita hitung perkaliannya dulu 30 kali 2 60 ditambah 3 Dan hasilnya jumlah hari Bunga biasa Adalah 63 Kalau X sudah ketemu kita cari Bunga biasanya yaitu X dibagi 360 Xnya sudah ketemu 63 Jadi 63 dibagi 360 Dan hasilnya 0,175 Setelah itu kita cari bunga sederhananya Jadi P nya yaitu 60 juta Bunganya 9% Jika di carikan Jika di carikan Desimal Yaitu 0,09 Bunga tepatnya 0,175 Bunga bankernya 0,177 Dan bunga biasanya 0,175 Baik kita akan mengajakkan penghasil terhana di bunga tepat terlebih dahulu Mengajakkan bunga tepat yaitu remusnya P dikali R dikali T yang tepat Jadi P nya 60 juta dibagi 0,09 Dibagi bunga tepatnya T tepatnya yaitu 0,175 Hasilnya 945 ribu Sedangkan untuk mencari bunga banker rule Untuk mencari bunga banker rule Romusnya sama yaitu P dikali R dikali T banker rule Yaitu 60 juta Dikali 0,09 Dikali 0,178 Hasilnya 900 61 200 Sedangkan untuk mencari bunga biasa Yaitu P dikali R Dikali T Biasa Yaitu 60 juta Dikali 0,09 Dikali 0,175 Hasilnya 945 ribu Jadi Itu jawaban yang saya sampaikan oleh video ini Terima kasih sudah menonton Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata Maupun salah dalam penggunaan rumus Ataupun hal yang lainnya Saya pribadi mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton